Sekarus Hari ini akan menemani anda untuk rumpi Masih Ritma Hari ini saya ditemani oleh Bang Ahmad Rifai Kuasa hukum dari Agatot, Beraja Musi Dan juga ini adalah Mas Wahyu Mas Wahyu ini Aduh saya denger namanya itu dari sejak tahun 2000 berapa ya Mas Wahyu ya Udah lama banget denger-denger namanya Ketemunya baru sekarang ini Mas Wahyu ini adalah Saudara seperguruhannya Agatot Atau teman Pak Depokan gitu ya Teman Pak Depokan Nah kita Kita mau membahas mengenai Perkembangan kasus terbarunya, kalau tadi kan sudah ada Update-nya ya, ada macam-macam lah Berkembang kasusnya juga, mungkin lama makin banyak yang disangkalkan Coba kita berdasarkan rupifikasi Artikel dulu ya Mas Ahmad Rifai Ini artikel yang pertama kita mau tanya langsung Sama yang bersangkutan, bunyinya adalah Merasa ditipu, Reza Artamevia laporkan Agatot ke polisi Nah itu kan kemarin tanggal 7 kemarin ya Tanggapan, saya sempat baca sih tanggapannya Gimana kalau Ini hal yang aneh dan naif Aneh dan naif Kenapa demikian Agatot selama ini tuh tidak mau menyebutkan Aib-aib siapapun yang terlibat di dalamnya Dan bahkan Agatot selalu bilang bahwa Biarkanlah semuanya tuduhan ke saya Saya tidak akan membuka aib orang lain Tetapi begitu hal ini sudah Sudah Makin ruwet Makin ruwet dan terlalu berlebihan Bagaimana dia mengatakan bisa ditipu Agatot mengatakan kepada kami Dia sudah memakai lebih dulu sebelum kenal saya Masa? Itu disampaikan dengan secara terhadap kami Agatot bilang Karena mereka adalah pernah ngomong Pernah menyampaikan ke Agatot Bahwa mereka sudah pernah ini dan sebagainya Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana Dia bisa mengatakan ditipu Kalau orang ditipu itu kan sehari dua hari Mereka kerasa baru dibohongin tau Kalau mereka bertahun-tahun Apakah itu ditipu? Ini bukan anak kecil bro Ini bukan anak baru ASD Ini bukan anak baru SMP Ini orang sudah berkeluarga Orang sudah dewasa Sudah bisa berpikir tentang ini baik atau tidak Tapi kalau mereka sudah bertahun-tahun Mengatakan ditipu yang benar saja Mungkin gak sadar kali waktu itu Nah itu yang gak sadar yang kelima tahunnya Makanya akhirnya mengomong Wah ini sudah gak benar Kalau saya sudah diem Saya sudah gak mau ngapa-ngapain Sudahlah biarinlah saya menanggung resiko ini semuanya Tapi kalau mereka seperti itu Tapi ada pernyataan juga Mas Ahmad Rifai mengatakan Lah itu kan cuma strategi saja Supaya terlepas Atau dari ancaman hukuman Ya jadi menurut saya sebenarnya gini Kalau dia mau membersihkan diri Itu gak begitu caranya Kalau mau membersihkan diri Bahwa seolah-olah mereka tidak terlibat Seolah-olah mereka tidak memakai Jangan dengan cara menjelekan orang lain Dengan mereka buat laporan palsu Itu ada sanksi pidananya Sebagaimana diatur dalam pasal 317 Pada 318 kita undang hukum pidana Bagi orang yang sengaja Membuat pengaduan palsu Atau pemberitaan palsu Ada sanksi pidana ini ya Mau ada tindakan dari pihak kuasa hukum Tentu kami akan mengambilkan langkah-langkah hukum juga Jangan sampai orang seenaknya sendiri Mengatakan sebagai korban Jangan seenaknya sendiri Mengatakan sebagai orang yang ditipu Ini tindakan hukumnya mau sekarang Atau nunggu nanti proses hukum berjalan Atau bagaimana Sebenarnya kami juga berharap Kami menunggu kemarin itu Kalau saya tidak salah Dari Polda mengatakan bahwa Dalam waktu cepat akan Agatot akan ditapukan sebagai Seorang tersangka Kasus pelecehan seksual Saya jujur sebagai kuasa hukum Saya menunggu proses ini Kok malah ditunggu? Ya Kalau ini sampai betul Ditapukan sebagai tersangka Kami akan memperadilankan Dan kami akan bisa menguji Benar tidak apa yang ditapukan sebagai Seorang tersangka Apa yang diperadilkan? Ya atas penetapan tersangka Dan lebih jauh kami akan bisa Mengungkap fakta-fakta yang ada Dengan secara terbuka Dengan secara transparan Siapa yang sebenarnya Melakukan ini semuanya? Oh gitu Kenapa harus menunggu ditapkan tersangka Baru akan membuka? Ya karena memang Di dalam undang-undang itu Seseorang kalau ditapkan tersangka Boleh mengajukan Dan meniapakah penetapan tersangka Tepat atau tidak Nah disitulah memang Secara hukum kita bisa menguji Penetapan tersangka Yang telah dilakukan oleh seorang penyidik Tepat atau tidak penetapannya Nah jika tidak tepat Kita juga tentu akan dibatalkan Dengan secara hukum Kita punya bukti yang akan bisa Bang Rifai melihat apa Kira-kira Kalau misalnya ditetapkan Sebagai tersangka Bang Rifai melihat Celah hukum apa Yang memungkinkan Ini bisa dipera-pera dilantik Contohnya misalnya gini Bagaimana dia bisa mengatakan Misalkan Perkorban pelecehan seksual Misalnya Oke Kalau pelecehan seksual Tentu ada proses-prosesnya Ada kausalitas Penyebab itu semuanya Sampai mereka bisa Tentang-tentang Tetapi kalau misalkan Ada pihak lain Yang terlibat Yang terlibatnya Jauh lebih dominan Jauh lebih dominan Dan mereka bahkan Bisa merayu Cara merayu Untuk mereka Pihak lain Jadi ada pihak lain Pihak lain misalnya Loh kok tidak akan tersangka Klien kami Oke Nah tentu logika hukum itu Hukum itu selalu melihat Siapakah pelaku Siapakah aktor Yang sesungguhnya Apakah disitu Ada unsur pidananya Apakah disitu Ada-ada bukti-bukti Hukum yang menjaga sana Apabila tidak Penetapan tersangka Bisa dibatalkan Jadi kalau dari pihak Kuasa hukum mengatakan Ada aktor di belakangnya Berarti Agatoti ini apa? Ya makanya disitu Saya ingin tahu bahwa Konstruksi hukum Yang dilakukan oleh penyidik Menetapkan seseorang Terangsa itu apa? Kita akan melihat Karena konstruksi hukum ini Sangat penting Ketika seseorang itu Menetapkan menjadi tersangka Kalau mereka asal-asalan Kemudian atas tuduhan Kemudian mereka Seolah menjadi kurban Dan kemudian direspon Begitu saja Karena keterangan mereka Juga belum tentu benar Kalau ada memang Kalau ada ternyata Memang ada Aktornya di belakang itu Memang sebagai otaknya Jadi Agatot ini sebagai apa? Ya berarti mereka kan Ada seorang yang harus Tepkan tersangka lebih dahulu Bukan Agatotnya Jadi Agatot tapi ada Di dalam jaringan itu? Misalnya ada Misalnya ada Kalau misalnya ada Itu pun tidak semudah itu Apalagi kalau sampai ini Misalnya Itu tidak diakibatkan oleh Gatot Nah ada pihak lainnya Itu tapi sudah disebutkan Sudah keluar nama itu? Tentu kami tidak Tentu kami akan mengungkap Andai kata betul Bahwa semuanya ini Misalkan Andai kata Agatotapan tersangka Plecens seksual Oh kami akan sangat welcome Dan akan kami akan uji Apakah pendetapan tersangka Baru akan dibuka lagi Begitu Mas Wahyu mungkin Mas Wahyu mungkin Sama-sama di Padepokan Mas Wahyu tahu gak Aspat itu apa? Saya sendiri gak tahu Gak pernah ikut Ini juga? Gak pernah Gak pernah? Berapa tahun di Padepokan? Saya ikut mendirikan Padepokan Di awali dari Surabaya Memang berani Dari Surabaya Tahun berapa? Tahun 2000an ya Tahun 2000an Itu sesudah Elma masuk? Belum Sebelum 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 Elma ada di Elma itu tahun 2004 Kalau gak salah 2004 Jadi Padepokan ini sudah ada Asal mulai dari Surabaya Ya kita awali dari Surabaya Bersama Agatot Ketemu Agatot dimana sih? Di Surabaya Di Surabaya Sama-sama apa? Sehingga bisa kenal Ya kebetulan ketemu dan berkenal Kemudian Tahun-tahun itu kan kita Banyak membantuin ya Pemerintah dalam hal kerusuhan Pemuda kita Sebagai apa? Saya salah satu tokoh pemuda di Jawa Timur Akhirnya Disitu banyak Mendapat arahan Tentang agama Oleh Agatot Dari Agatot Kemudian akhirnya Saya himpun beberapa pemuda disana Untuk Belajar untuk agama Selain agama Kanuragan Kanuragan juga Tapi sebelumnya memang sudah belajar Kanuragan juga Mas Wahyu Nah Mas Wahyu Ini kan yang masalah Aspat ini Kan ada dua Sudah paling tidak Yang bersaksi bahwa mereka Tiga lah sama Renzi juga pernah cerita Yang saya tahu loh ya Saya ingat Mereka cerita itu Dan itu ada di Pada Bukanku Bagaimana Mas Wahyu Bisa tidak tahu Bukan hanya saya aja Yang tidak tahu ya Ada beberapa kawan juga Yang mengatakan Enggak pernah melihat Tidak pernah melihat Enggak pernah melihat Mendengar Ya kalau dengar ya Biasakan Sekian tahun yang lalu Kasus ini kan pernah mencuat ya Tapi ya tidak Enggak pernah nanya langsung ke Agatot Ya Kalau Agatot bilang Enggak ada Bagaimana kita mau terus Enggak ada Enggak pernah dikasih tahu Ada sesuatu yang buat Makanan mahluk gaib gitu Enggak ada Enggak pernah ada Enggak pernah ada Enggak pernah ada Karena kan Akhir-akhir ini Belakangan kan memang Hanya agak apa Pengajian aja yang kita Pengajian aja Kita masih akan bahas lagi Ada beberapa artikel Yang kita mau tanya langsung Daripada kita omongin Di luar kan ya Tanya langsung Selain berikutnya Jangan kemana-mana Tetap dirumpi Kita bahas dari artikel lagi Kita lihat artikel yang berikut Bunyinya adalah Gatot Beraja Mesti minta perlindungan Presiden Jokowi Untuk membongkar Jaringan ini Ini adalah jaringan Perdagangan manusia ya Iya Oke Ini saya jadi Lihat film-filmnya Asrak itu tentang Perdagangan manusia DPO tentang narkoba Ini kayak gambaran Gambaran gimana nih Mbak Rosel Jadi kayak Ya gak tau deh Oke kita lihat Ini betul kan Minta perlindungan Presiden Jokowi Ya jadi betul Memang kini ada Ada satu diskriminasi Dalam proses hukum ini Kita melihat Misalkan begini Seseorang yang sama-sama Ditapukan sama-sama Positif Kenapa yang satunya Sudah ditahan Yang satunya masih bisa Kenapa begitu Kalau dari analisa kuasa hukum Ada apa itu Jelas ini ada diskriminasi hukum Pasti Nah ketika seseorang Sudah melakukan diskriminasi hukum Maka negara itu punya kewajiban Untuk menghentikan diskriminasi itu Jadi harapannya dari pihak kuasa hukum Pasti bahwa Kami ingin bahwa Semua siapapun yang terlibat itu Bisa diungkap dengan secara jelas Karena yang melakukan semuanya ini Bukan klien kami Semuanya ini Semuanya yang terlibat Semuanya itu apa nih Semuanya itu apa Ya ada sangkaan Misalkan pelecean seksual Itu Narkoba Kemudian ada narkoba Ada senjata Ada hewan yang didilindungi Loh emangnya mereka melakukan semuanya Kan tidak Misalkan senpi Ada pihak lain yang memberikan Dan menitipkan disitu Secara hukum Kalau orang yang dititipkan Itu bersifat pasif Dalam hukum itu Adalah orang yang menitipkan Itulah yang harus diproses hukum Dengan selebih dahulu Bukan orang yang dititipin Ini kan logika hukum yang jungkir balik Diskriminasi hukum terjadi Tidak hanya pada masalah ini Misalkan satu hal Bagaimana ceritanya Dia bisa dikatakan pelecean seksual Kalau namanya pelecean seksual Mereka di suatu tempat dipaksa Kalau mereka misalkan ketemu mereka janjian Ketemunya dimana dan sebagainya Tiba-tiba penduduk mengatakan pelecean seksual Yang benar saja Logika hukum banyak dicungkir balikkan ketika disitu Sehingga kami minta presiden sebagai kepala negara Mempunyai tanggung jawab Untuk melihat proses hukum ini Dengan secara transparan Ini kalau bunyinya Minta perlindungan Itu seolah-olah ini menghadapi sesuatu yang bahaya gitu Ya karena memang kasus ini adalah Kasus yang memang perlu-perluh diungkap Dan siapapun yang terlibat ada di dalam Harus diungkap Misalkan ada indikasi misalnya Kalau taruhlah disitu Dan saya yakin bahwa Tidak hanya kasus pelecean seksual ini Tetapi mereka mencoba menyalahkan Dan melaporkan Agato seolah-olah dia adalah pelakunya Satu orang Seolah-olah dia adalah pelakunya Nah ini yang harus diungkap Siapapun yang terlibat Harus bertanggung jawab secara hukum disitu Tapi Agato sendiri selama ini ketika menghadapi masalah Apa sebetulnya sikap-sikap Agato sendiri Ya tadinya Agato itu kan selalu diam Dan dia tidak mau mengatakan ini melakukan ini Agato selalu mengatakan Pak Rifai ini aib Tidak perlu saya ungkapkan Saya bilang Agato ini bukan aib Tetapi ini proses hukum yang harus Agato lakuin Yang proses hukum yang harus Agato Disitu ada kebenaran Disitu ada hak Disitu ada keadilan Kalau Agato diam saja Maka pertanggung jawaban Hukum laporan semua Seolah-olah Agato yang melakukan Tapi Agato sendiri kalau Tapi kalau Agato mau melakukan Dan mau menceritakan Dan mau bekerja sama dengan penyidik Bahkan mungkin kami juga akan ke Lembaga Pendulian Saksi dan Korban Untuk mengungkap ini semuanya Bahwa siapapun yang terlibat Itu akan menjadi lebih bagus Mau Agato? Akhirnya mau Akhirnya mau? Ya dan kami akan lakukan itu semuanya Oke Nah ini adalah menurut saya Hal yang sangat bagus Ketika seorang yang dilaporkan Seolah-olah sebagai Pelaku lacaan seksual Pelaku penipuan Kalau diem saja Dan dia tidak mengungkapkan Pastilah resiko ada padanya Jadi seolah-olah dia pelaku tunggal Betul Tapi kalau mau mengungkapkan Apa yang sebenarnya terjadi Maka hukum akan berbicara Disitu ada keadilan Maka disitu ada hak seseorang Dan disitu Apakah tepat ketika seseorang itu Dalam laporan sebagai seorang pelacaan seksual Itu akan dikaji secara menarang Kapan sih bisa sampai terjerat Di kasus Di dalam hal yang ruut itu Kapan? Agatot itu Kalau gapan kita tidak tahu ya Udah lama? Ya kita tidak tahu Tetapi yang jelas kami ditunjuk sebagai pengacaranya Untuk membantu dalam proses hukum ini Ya masih beberapa menurut Kalau kita tanya Mas Wahyu aja nih Ini karena banyak nih Isu dan tuntutan hukum yang menjerat Agatot sekarang Tahu gak sih Mas Wahyu Bahwa pernah ketemu si ini Ada masalah ini Pernah ketemu ini Ada ini Ya Jadi seperti CT misalnya ya Inisial CT Saya tahu dia Dan Kaget juga Kalau Sampai Melaporkan tentang pelacaan seksual Kayaknya kok gak mungkin gitu Kok gak mungkin Kalau dari mata Mas Wahyu Betul Gak mungkinnya karena? Karena Ya selama ini Baik-baik aja dia Waktu bersama Agatot Kemana membantu Dewi Di dalam Merima tamu Atau apa Jadi gak Mas Wahyu mengenal CT itu sebagai? Ya waktu itu dia Bergabung dengan A Saya gak tahu bergabungnya waktu itu Karena kan Akhir-akhir ini saya sering ke Surabaya dan Jakarta ya Jadi saya gak tahu persis Tapi yang jelas ya Anak Anak angkat A Kan banyak Anak angkatnya banyak Laki perempuan? Ada laki Ada perempuan Banyak Oh memang banyak Banyak memang Saya pikir salah satu dari itu Oke Ini ada Sosok A Agatot di Padepokan itu seperti apa sih? Kita mau tanya sama Mas Wahyu ya Kita kan tahunya cuma dari berita dari luar gitu Kalau di mata Mas Wahyu Mas Wahyu itu kan seperti Emang menghormati sekali Sosok Gatot Berajam Sampai saat ini Apa sih yang membuat Mas Wahyu menghargai dan menempatkan A Agatot itu istimewa? Ya disamping beliau ini dalam hal agama memang cukup tahu ya dibanding saya ya Cukup tahu Dan kemudian beliau ini santun dan bersahaja Dan dermawan beliau ini Dermawan? Iya benar Contoh dermawannya bagaimana? Ya contoh dermawan yang dikatakan RZ waktu itu ya RA itu waktu dikatakan apa Yang bantuan untuk fakir miskin ternyata untuk buli Yang saya tahu Setiap hari Jumat itu ada pasukan langit di rumah A itu Pasukan langit itu orang yang menunggu sedekah Itu sampai ratusan itu Ratusan apa? Ratusan orang Setiap hari Jumat itu Oh ada pasukan langit tugasnya? Iya Membagikan Pasukan langit ini enggak Ada orang yang datang untuk meminta sedekah Memang di ini kan hari Jumat Setiap hari Jumat Oke jadi itu dermawan orang yang tahu agama Iya dermawan Betul Oke Dan santun banget Dan kemanapun beliau pergi selalu ada istrinya Selalu itu Enggak pernah dia keluar kemana tanpa ada istri itu Oke jadi Mas Wahyu ketika Agatot ini tertangkap Pertama kasus narkoba kemudian berkembang Ada tuduhan-tuduhan lain Sementara Mas Wahyu melihat bahwa ini adalah sosok yang tahu agama Apa yang Mas Wahyu rasakan? Ini kan kontradiksi sekali gitu Iya saya juga ya termasuk keluarga merasa benar-benar terpukul Jadi seperti ada kekuatan besar dibalik ini semua gitu Tidak percaya bahwa Agatot bisa melakukan itu semua? Termasuk narkoba? Iya Termasuk narkoba? Iya saya pun waktu itu disana kan Waktu ikut-ikut Kongres Parvi juga Oh ada di Mataram juga? Iya Tapi kan terbukti positif bukan begitu Iya saya malah belum tahu info terakhirnya Oh gitu? Masalah narkobanya? Iya Oh belum ada Kita lihat aja Nanti Artinya begini Ketika seseorang sudah ditetapkan positif itu kan Kalau ada proses hukumnya Mereka juga pasti akan dilimpahkan kekejaksaan Bagaimana proses berikutnya Setelah yang berikut ini kita bahas lagi Dan kemana-mana tetap di rumping Terima kasih Oke Pak Ahmad Rifai tadi ditanyakan Emang hasilnya gimana nih? Kalau soal narkoba ya kan Nanti masih ada bukti-bukti lain yang bisa dibuka Kalau misalnya maju ke ada di persidangan Iya Nah kalau untuk yang tuduhan pelecehan Mas Rifai berharap ada pembuktian apa nih? Ya sebenarnya kan kemarin AA itu akan dites DNA oleh salah satu pelapor Mestinya yang dites DNA itu tidak hanya AA mestinya Tidak hanya agatot Tetapi ada orang lain yang perlu dites DNA-nya Apakah kalau memang benernya nanya siapa sih? Apakah mereka berhubungan dengan siapa sih? Itu akan semakin ketahuan Orang lain itu Nah Orang lain itu tidak mungkin kita sebutin disini Tapi pernah kesebut-sebut gak? Di peredaran sih sempat muncul juga Oke Kaki klu tebak-tebak buang mangi Oke ada artikel lagi kita pembahalian Coba kita lihat Bunyinya adalah Miris Suci Patia jadi pengasuh dua anak Gatot berada Musti Ini adalah putrinya Agatot ya bersama Ibu Dewi Aminah Boleh gak kita telpon Mbak Suci ya Kita mau tanya sebetulnya ya Dari sisi humanis aja Sebagai seorang anak, orang tuanya, dua-duanya ya Mbak Dewi Aminah juga masih ditahanan juga? Oke Seperti apa sih? Sukadukanya Artinya ini sebagai anak tertua umurnya Berapa? 20 ya 20 tahun ya Iya kuliah Oh sudah kuliah Jadi sekarang jadi pengganti orang tua begitu ya? Iya mewakili orang tua Selamat malam kemana ini? Selamat malam kemana ini? Selamat malam kemana Ini Kak Rose Kak Rose Kak Rose kakak ya Halo Suci Oke Aku speakernya dimana sih? Sebentar ya Oh disini oke Suci apa kabar? Halo Saya sekarang Sekarang di WNP Oke baik Suci kita mau tanya dong Kamu gimana Sekarang apa sih yang paling berat yang kamu rasakan Suci Karena kedua orang tua kamu sedang kena masalah Apa yang paling berat yang kamu rasakan? Yang paling berat ya pastinya aku kan Ngeliat adik-adik Mereka kan masih butuh mama sama papa Jadi kalau misalnya Mereka nanya Gimana mama? Gimana mama? Gimana papa? Itu yang paling berat sih buat aku Kayak aku juga bingung jawabnya gimana Dede aku masih dari kecil-kecil Iya Jadi itu sih kalau misalnya mereka nangis Kangen sama mama Kangen sama papa Itu aku terpukul banget disitu Apa? Kamu yang paling sedih apa ketika melihat mama dan papa Ternyata masalah ini yang membuat kamu paling sedih itu apa? Yang paling sedih sih Justru karena Apa ya Mungkin kalau misalnya mereka itu Ngomong hal-hal sama aku yang gak gedein adik-adik ya Terus gitu Disini mama sama papa gak bisa jagain adik-adik Jadi misalnya harus jagain gitu-gitu Itu yang mungkin paling sedih ya buat aku ya Oke Nah ini kan Ini dari mereka sedih sih Oke Nah ini kan adik-adik Ini ada pemberitaan setiap hari Ada di televisi Ada di media sosial dan lain sebagain Gimana cara kamu Menjaga adik-adik ini Supaya mereka juga tidak down Gitu secara mental Alhamdulillah sih Adik-adik aku sebenarnya Pada baik-baik Gak rewel Jadi mereka gak pernah banyak nanya sih Paling kalau nanya itu Kapan ketemu mama Kapan ketemu papa Kelas berapa sih adik-adik? Kelas 4 SD sama 1 SMP Oh kelas 1 SD Udah besar ya Tapi sekolah Sekolah gimana teman-temannya? Gak bertanya? Enggak Enggak sih Alhamdulillah Emang Maka teman-teman adik-adikku Buru-burunya Itu orang tua muridnya Emang pada deket banget Jadi emang mereka juga Bantu support Bantu fair Jadi bener-bener gak ada yang bully Apa-apa itu aku seneng banget sih Aku juga kan tiap hari kan Kontrol adik-adikku Kan aku selalu tanya setiap hari Gimana sekolah Ada kendala Apa-apa gini-gini gitu Nah Suci ini kan Karena kasus ini Kamu juga Jadi apa Menjadi sorotan juga Di Instagram kamu kan Orang jadi Melihat Ada banyak komentar Gimana kamu menghadapi Komentar-komentar negatif Dari orang-orang itu Suci Ya Awalnya sih aku Kayak Apa ya Mungkin Taget kali Aku kan gak pernah dapet Komentar-komentar negatif gitu Jadi waktu dapet komentar negatif Kayak Kok Komennya gini Gitu lah Emang salahnya Aku apa Kadang cuma lama-lama Ya aku gak aku bacain Kadang aku dilek Kadang aku diemin aja Aku gak terlalu ambil Sempat bikin kamu down Sempat bikin kamu stress Depresi Sampai depresi sih Enggak Cuman sempat kayak Mikir gitu Iya mungkin Kenapa Kok sampai di komen Kayak gini Mungkin kayak gitu Sempat Cuman lama-lama Aku udah gak Ini juga sih Udah gak mikirin juga Gitu lebih fokus ke adik-adik Sekarang Oke Ini kan ada banyak sekali tuduhan Yang sedang dihadapi oleh Papa ya Terutama Kamu Sebagai seorang anak Apa yang ada di benak kamu Kamu percaya Tidak percaya Kaget Atau apa Kalau kaget sih Pasti ya Karena kan Papa Selama lama itu Di rumah itu Maksudnya Anak-anak itu Sangat-sangat lama Gak pernah yang Nunjukin mereka Itu mengkonsumsi Narkoba Atau apapun gitu Jadi Kaget pastinya Ada kejadian ini Cuman kalau untuk Percaya atau enggak Ya itu aku gak tau Karena aku kan Gak pernah melihat Dengan mata kepalaku sendiri Selama ini kan aku Mendengar kata orang Jadi aku juga Gak bisa percaya gitu aja Nah cuman Mau isi benar Ataupun enggak Mereka kan tetap orangtuaku Yang pasti aku bakal Selalu support mereka Dalam kondisi apapun Suci terima kasih banyak Atas waktunya ya Sehat-sehat semuanya Terima kasih Baik terima kasih Dan Kasih semangat dulu dong Buat Mas Wahyu Dan juga Saya rasa ini Kasusnya masih akan terus berkembang Panjang dan lebar Senang sekali Kita bisa ngobrol-ngobrol Mas Wahyu terima kasih banyak Mas Ahmad Rifai terima kasih Jangan kapok-kapok Nanti kalau ada yang Kita tanya-tanya Datang lagi disini ya Kita masih akan kembali lagi Bersama tamu-tamu yang lain Jadi jangan kemana-mana Ada Leon Dosren Sudah ada disana Tetap di Terima kasih